Terima kasih telah menonton Bu, silap Bu Pak Bangun dong, Pak Malus, Bu Pak, Bapak ingat gak hari ini hari apa? Captuk Ya, berarti bulannya bulan apa? Duh, Bu, teka-teki aja April Berarti sebentar lagi Hei, bentar lagi Pak, ini aku serius, Bapak gak ingat ya? Aduh, Bu, ada belanja apa lagi, Bu? Nanti deh Bapak bayar Ih, Bapak ini keterlaluan Ibu marah sama Bapak Wih, ngimpi apa sampai begini Pagi-pagi udah ngomel Oh, merah Hahahaha Hahahaha Eh, berat-berat-berat Tunggu, 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 tunggu Ini mau ditaruh di kamar aku Oh, oke Kalau mau taruh di kamar Tolong disusun yang rapi ya, Bro Putih sama putih Merah sama merah Biru sama biru Hijau sama hijau Jangan berantakan Iya, Mbak Ya, oke Mbak Nin, kok nyuruh-nyuruh Mas Broto sih? Loh, siapa yang suruh Broto? Aku gak nyuruh ini baju siapa? Baju aku Lemari ini lemari siapa? Lemari aku juga Broto mau taruh ini di lemari aku Jadi aku hanya ngasih saran, ya kan Broto? Aku gak nyuruh tau Yaudah Ibu Ibu kecewa sama Bapak Ibu gimana sih orang main tebak-tebakan gitu Salah totonya marah kayak begini Oh, jadi itu salah Ibu gitu Ya enggak juga Terus salah anak-anak gitu Enggak juga, Bu Salah saudaraku Salah tetanggaku Salah tetanggaku Salah temen-temenku Gitu Ya, mungkin Oh, aku ngapain suatu Aku sakit gantus sama Bapak Ayo, Bapak ngapainin Ibu sih? Sampai Ibu ngambek begitu, Pak Gak ngerti cuman tebak-tebak Ya, toto marahnya kayak begini Kayak mesti dikelonin dulu kali ya Bapak bener Gak inget gimana sih, Pak Ya, abis Ibu Pertanyaannya Lagi Bapak tidur Ya kan otaknya gak connect, Bu Ya gini deh sekarang Bapak jawab deh teka-tekinya apa, Bu Jadi Bapak udah inget Bulan ini April ada apa, Pak? Ah Hmm, tau Ini Ulang tahunnya Ibu Kartini Bu 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 Ibu marah sama Bapak Bapak keterlaluan Bapak gak punya hati Bapak gak punya hati Bapak keterlaluan Pengen sayang lati sama Ibu Ya Gak usah ngumpung gitu, Ah Bapak tuh sayang banget sama Ibu Tisu Iya, brot-brot Bu Gini deh, gini deh Kenapa sih kalo emang ada sesuatu Yang Bapak gak tau Kenapa gak Ibu komunikasiin aja Langsung pasti tau aja Bapak lupa kalo bulan ini bulan April Bu, jadi maksud Ibu Bapak lupa nama-nama bulan Ibu gak nangka kalo Bapak tuh tegas sama Ibu Atau segitunya Swer Swer Bapak gak ngerti maksud Ibu Jangan pingsan Nggak usah pingsan deh Tisu Ibu 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 Bapak Ibu Lebih baik Tenang dulu Kan bisa dibicarakan dengan kepala dingin Gimana bisa dingin brot Gimana kalo sampe Bapak itu Sampe sekarang tuh Lupa kalo bulan ini bulan April Bapak tau kalo sekarang ini tuh bulan April Sebelumnya Mei Maret Abis April Mei Juni Juli Agus Setelah tahun Bapak Tunggu 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 Ibu Stop dulu Tenang tenang Bapak tunggu Gak bisa di stop Bu Ini kalo tanya Kenapa ini udah apa sih Pak sebenernya Pak Kenapa masalah bulan terus dari tadi Udah gitu ya Bapak tau Ibu kalo nangis tuh Kenapa sih Pak Gak ngerti ya Pak Pak Bu Bulan Kartini kan Ya Gak ngerti perasaanku Bapak udah ngomong kalo itu tuh Kartini salah juga Tisu Tisu Udah Bu Udah Bu Diomongin aja apa tau yang Bapak lupa itu apa Udah 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 ambil mas Oh Bapak tau Tuh Bapak ingat Bulan April Udah Ya kan Udah Tau Bu Bapak pertama kali syuting dan Ibu pertama kali nemenin Bapak syuting Aduh Ibu bener-bener penuh perhatian Udah 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 Uろう Udah 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 Bapak sama Ibu itu lagi berantem dari pagi, udah perang. Ini Ibu duluan sih yang mengibarkan bendera. Pak, emang hari ini ada upacara apa? Ibu yang mulai mengibarkan bendera perang. Terus ngambek dari pagi, ngambek, ngambek, ngambek. Terus bulan April, bulan April. Bapak jadi gak ngerti gitu apa maksud Ibu. Apa jangan-jangan ulang tahun Ibu? Tapi gak mungkin Ibu ulang tahun bulan April. Bapak tau kok, bulan Juni kan? Juni! Terus, masalahnya kira-kira apa ya Pak ya? Nah ini. Tuh yang lagi dia tadi kita pikirin. Bapak lupa, bulan April kan ulang tahun pernikahan kita. Bu. Aku gak ada makanan sih. Lihat nih, telurnya belum dimasak. Terus nih, tuh. Bumbunya belum diolah. Gak ada makanan ya. Aku lapar banget. Bisa mati nih aku kalau kelaperan. Pusing. Kalika, Adi tuh pernah baca buku bukan buku ini ya. Jadi manusia itu lebih beresiko mati tanpa minum daripada mati tanpa makanan. Jadi saran Adi, Kalika, minum yang banyak. Kalika itu juga pernah baca buku. Di isi buku itu, kalau orang kebanyakan baca buku kayak kamu, lebih beresiko sering dimarahin sama orang lain tau. Duh, apa perang tuh. Pusing banget. Eh, Tante Caca. Sini, sini, sini. Tante sini. Aduh, apa sih? Ini gak ada makanan. Kok yang jam segini belum masak? Aduh, iya tau. Tante Caca juga lagi mikir kita mau makan apa. Tante Caca juga lapar. Aduh, apaan sih? Aduh, makan cabe doang. Aku gak ngerti deh. Maksudnya kita semua nih satu rumah gak ada yang inget tanggal pernikahan ibu sama Bapak. Itu gimana coba? Tapi kalau dipikir dari logika sih Mbak, pasti antara tanggal 1 sama 31. Enggak. Bapak coba deh Pak, Bapak inget-inget deh. Kira-kira Bapak waktu itu menikahnya di awal bulan, pertengahan, atau akhir? Bapak lupa ya. Kalau gak salah itu, kawinannya itu siang. Eh, malem. Tapi yang Bapak inget itu malem pertamanya loh. Gini deh Pak, gimana mau baikan kalau Bapak bener-bener gak inget, bener-bener lupa? Uh, bener Bapak gak inget. Sama sekali Bapak gak inget gitu loh. Kita tuh kapan sih ngerayain anniversary Bapak sama Ibu? Ya itu tadi Mbak, ini antara tanggal 1 sampai 31. Udah deh. Kalian bersekutu ya? Hah? Kalau berain tuh berain yang bener. Jangan berain-berain kesalah. Eh, ibu. Bapak, eh, ibu. Cuma gak bisa disitu? Emang bisa disitu? Ibu, jangan galak-galak dong. Ya, di Facebook juga gak ada yang foto pernikahan Bapak dan Ibu. Aduh, masa sih Mas? Gak ada. Facebook lupa kali. Udah deh, yang serius gitu loh. Tapi aku gak, aku gak habis pikir deh. Aku gak ngerti deh kok bisa-bisanya. Bapak lupa sama tanggal pernikahannya sendiri. Bapak udah tua, Yang. Masuk aku. Ya, tapi karena itu tanggal penting, Mas. Ya, tapi udah tua. Gak kayak aku, Yang. Aku tuh gak akan mungkin lupa ulang tahun pernikahan kita. Emang kita nikah tanggal berapa? Kita nikah sebelum Alika dan Adit lahir. Hari 1. Hari 2. Hari Minggu. Jangan bilang. Siapa-siapa? Tuh kan, kamu lupa juga. Eh, jangan pegang-pegang aku. Gak mau, aku gak mau dipegang. Ya, come on. Debbie, Debbie. Aduh, jangan ikutin aku. Saya, saya. Aku cuma mau dipegang. Aku cuma bercanda ya. Aku inget kok nonton pernikahan kita. Apa? Oh ya? Iya. Tanggal berapa? Aku kan orangnya gak suka pamer yang jadi kalau kita tahu kita simpen dalam hati aja. Yang penting kita tahu. Kan, alesan kan? Enggak. Pasti alesan itu? Enggak. Beneran. Terus tanggal berapa jadinya? Eh... Mas, kok bisa-bisanya ya? Bapak itu bisa lupa hari terpenting dalam hidupnya loh. Ya, mungkin itu gara-gara Bapak kan udah tambah tua. Wah. Ya, iya sih. Tapi, aku gak lupa loh hari kita menikah. Waktu itu kau masih pakai belangkon, terus culun-culunnya. Tapi, aku sampai sekarang gak tahu kenapa bisa cinta banget sama kamu. Sayang, yang namanya cinta itu kan kadang-kadang gak butuh alesan. Kau masih ingat kan? Bulan kita menikah, kita tuh sampai tiga kali ganti tanggal. Loh, mana bisa aku lupa. Ya, ingat dong. Bulan Juli kan? Kok Juli? Tuh. Mudah gak bisa pinggang-pinggang aku deh. Kamu pasti lagi ngeles. Kamu tuh gak ada bedanya sama Bapak atau gak sama aja sama Bapak? Eh, aku lagi sama Bapak dong. Bapak tua, aku muda. Tapi yang paling kasihan nih, Bapak punya tiga anak perempuan. Yang masing-masing lupa sama tanggal pernikahan Bapak dan ibunya. Masya Allah. Oh, coba ngebalikin. Coba ngebalikin keadaan. Enggak. Enggak, enggak. Enggak, aku bisa pegang aku. Udah aku bilang... NOOOOOO! Kamu baru boleh pegang aku lagi, kalau kamu udah inget tanggal kawinan kita. Buka, bantuin Bapak doang, liat-liatin tanggal, diingetinnya. Aduh, tolong dong. Bapak aja-aja, mas Proto. Siapa tau dia jadi inget tanggal pernikahan ku sama dia. Sayang, aku boleh duduk di sebelahmu, Deng. Samanya aja. Kira, duduk. Ih, cocok nih berdua. Brod, perempuan itu memang paling susah untuk dimengerti. Iya, Pak. Emang susah. Tapi untungnya kan, Bapak juga bernasib sama. Kita ini senasib. Kacau kan ini, gara-gara Perang Dunia jadi kelab perang. Apa? Iya. Wah, parah. Bapak Iban dicurang. Iya, dicurang, Pak. Aku! Berantem aja kurang ramai apa di rumah? Kamu juga jadi anak pelit banget sih. Udah ya, mau seberantem ya kalian berdua ya. Jangan bikin Tante Caca yang normal doang di dalam rumah. Semuanya berantem. Heran. Enggak kok, Tante Caca gak sendirian. Kan ada Adit sama Alika. Lagian nih pasti perang rumahnya cuma sementara kok. Heran ya, berantem cuma gara-gara tanggal pernikahan doang ya. Tante Caca gak bakal tuh kayak gitu berantem karena hal sepele kayak gitu. Emangnya Tante Caca ada hari pernikahan? Pasangan aja belum ada. Gak akan mau berantem, orang masih jomblo. Tidak usah ikut campur. Hahahaha Aduh Aduh Gak ada makanan. Ini gak ada makanan sama sekali ini. Gara-gara ibu marah, belanja juga gak mau. Iya Pak, kalau ini ibu emang belum belanja apa-apa ini. Nah, Pak, Bapak ingat gak Pak, tanggal berapa Anto sama Andri itu nikah? Boroboro mikirin tanggal nikah kamu Tanggal Bapak nikah aja Bapak lupa Bro, kalau Broto juga gak tau Mas Laung Mas Anto sama Mbak Andri menikah kan kita belum kenal Lagian juga Broto kan gak diundang Tapi ngapain kamu sama Bapak kok mukanya melas gitu Kayak abis dimarahin istri Ini gak ada makanan nih, Ibu masih ngambek Gak masak, gak belanja Iya, Bunga juga gak mau ngajak omong-omongan saya Wah, ini gak boleh nih Pak, ini gak boleh dibiarin Pak Kita ini laki-laki, gak boleh nyerah sama wanita, sama istri Masa kita gampang dikecilin sama perempuan Kita ini harus membelah hak-hak kita sebagai seorang suami Kita gak boleh takut sama istri Apa itu laki-laki takut sama istri Gak ada begitu Pak Kenapa sih, Brot? Enggak Enggak, enggak apa-apa Kenapa? Kenapa? Jadi kita harus kasih tau istri-istri kita bahwa kita sayang Kita cinta Pak sama istri kita Kita gak bisa berhubung tanpa mereka Betul kan Pak ya? Bunga, suamimu mana? Suami yang mana? Memang suamimu ada berapa? Ya si Broto-Broto itu Ibu, bunga tuh lagi bete Lagi ngambek sama Mas Broto Kok pake ngambek segala? Namanya kenapa kamu tuh udah gede pake ngambek-ngambek segala? Habis Mas Broto lupa sama hari pernikahan kita yang katanya bulan Juli Oh alah masalah itu Gitu aja pake ngambek segala Sini deh Ngapain? Ibu Tuh liat Kok ibu suruh ngaca ngapain? Ini kaca buat ibuku cantik tersayang Coba diliat Siapa yang ngambek lebih dulu? Terima kasih Din Hari ini kita masak apa ya? Wah Tahu goreng Pake dadar telur Pake goreng jawa Es kopior Es cendol Ampah es campur Beli durian bu Aduh itu pas enak banget bu 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 Yang dibilang sama Andin enak lupa Bapak lapar loh Apalagi kalo ibu yang masak Din Kamu denger gak ada yang ngomong Kok ibu denger suara laki-laki ngomong Tapi kalo gak ada orangnya ya Ih jadi merinding Saya disini Engga bu Merinding juga jadi merinding He-eh 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 Kemudian bapak yuk He-eh Kemudian ngapain? He-eh He-eh Cucian banyak banget Coba ada mas Broto Masih dibantuin Bum Kamu ini lagi ngambek-ngam mas Broto Ngambek 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 Budok Bum Nyuci kali Sayang Kamu manggil aku Ruangan ini serem ya Udah suara-suara Sayang Aku disini loh sayang Sayang Ada yang nyolek Ih, kamu serem Aduh Istriku gak kerasa atau tak pegang Cuciin aja tuh semuanya Eh, istriku Lihat aku Alika lapar banget Ini yang gak ada niatan nih Yang mau masakin kita Mau nih kita semacam Kayak keroban perang tau gak sih Dua pihak sekutu Yang lagi berantem Kalian perhatiin gak sih Mereka berantemnya norak loh Gak mau liat-liatan Gak mau saling ngomong Nah, itu bener banget tuh Tadi mama itu bilang ke aku Bilang gini Alika, tolong bilangin papa kamu ya Blah, 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 blah Terus mama itu ngebales Alika, bilangin mama kamu juga ya Asyiknya gini Tau banganya Ini urgent banget nih Kita harus cari solusi Supaya perang dingin ini selesai Kelar semua Bunyi apa nih pak? Laper Ini kita harus cari solusi nih Biar kita gak kelaparan Gimana caranya? Kenapa gak Tante Caca aja yang masak? Mendingan Alika kelaparan kalau gitu Ya, sebarangan Ngomongnya Tante Caca tuh Mamanya punya catering loh Ya kan Tante Caca yang punya catering Kan Tante gak punya Tapi kan Tante Caca suka ngeliatin Gak deh, gak usah Kenapa kamu berat? Udah, disini aja deh Kita senasib Iya pak Bunga sekarang udah gak bisa ngeliat saya lagi Sama kayak ibu Bapak udah kayak hantu tau gak? Ini juga aneh samanya nih Pak Bro Ini gak bisa didiemin Kita harus cari solusinya dong Ini sih model-modelnya Nanti malem liat aja deh Ada yang duduk tidur di teras Tidur di sofa Iya Dan gak ada Yang nyimpen undangan perkawinan kami tuh gak ada Aduh Tante ngomong apa? Aduh Bukan yang itu Sebelumnya, sebelumnya Saudara-saudara, teman-teman Kan Terus, terus Dikit lagi Undangan perkawinan Itu dia Pak Kita harus ke tempat Waktu pertama kali Kita bikin undangan pernikahan Pinter kamu Kan Tumben dikali bener Oh, Antok Bapak ingat Waktu kalian nikah Kan Bapak suruh bikinkan undangan Di tempat Waktu Bapak sama Ibu nikah Ingat gak? Ingat dong Makanya Antok punya dia itu Kalau gitu Berangkat sekarang Pak Tari dulu, tar dulu Kalian tau gak alamatnya? Nama percetakannya tau gak? Enggak Mentah lagi dong Nih Tante Caca Harus konsisten itu Jangan kebanyakan Harus seimbang Karena kalau gak seimbang Nanti rasanya hancur Jangan kebanyakan Jangan kedikitan Jadi pokoknya ini Ini dua sendok Iya Bapak Adit Baweng Aduh Udah gak Ini kasih cembrungin aja dong Tante Udah aku lapor banget Udah terus? Kalau yang gini? Gimana? Ini maksudnya apa nih? Hah? Loh Ini kok gak kenapa-napa sih? Kok gak kegoreng? Tantusan aja Belum nyalain Nah Tuh Kan Jadi Tante Caca kok gosong sih? Bukan Tante Caca Maksudnya bauannya kok gosong Tuh Tidak boleh Menilai sesuatu dari penampilannya Kalian harus menilai dari rasanya Silahkan dicoba Coba ini Kamu dulu Tant 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 Ya Nerek ya? Ini mah Ya Ya Ini asin banget nih Ini mah bongkahan garam doang Bukan bau jagung Bongkahan garam Ya Coba ya Kala raja tuh ini Nora Gak pernah makan ginian Terus aja! Apa sih? Apa sih? Asin banget! Pak, ini peta atau pemainan Monopoly, Pak? Ah kamu nih, itu loh udah tau kan kayak peta gitu ya. Itu kan alamat-alamat tadi. Nah, itu dari sekitar sini lah pokoknya. Pokoknya nomernya kalau gak salah 1, 2, 3, apa 3, 2, 1. Kayak gitu lah pokoknya. Ya terserah. Mas, pokoknya nama jalannya itu nama burung. Burung perkutut apa burung-burung yang lain ya? Kenapa? Ya burung. Itu udah bener, kurang lebih begitu. Tenang aja bro, tenang aja Pak. Dengan kluh-kluh yang gak penting ini Pak. Pasti akan menemukan tempatnya. Karena kecerdasan Anto itu biun, Pak. Di atas rata-rata. Mas Anto, doa kami yang di rumah menyertaimu. Ini kuntinya, Pak. Anto, selamat berjuang. Pokoknya ini harus tuntas. Jangan sampai perang tambah dingin. Siap, pelaksanaan Pak. Pelaksanaan. Pelaksanaan. Ah, deres. Ini apa lagi? Jadi gini, Pak. Yang namanya bepergian itu butuh bensin dan butuh konsumsi, Pak. Nah, sayangnya Anto ini sekarang gak pegang uang cash. Takut, Pak. Kalau kemana-mana bawa uang sekepok begini kan. Uh, aduh setara begal, rampok, penculikan. Berat. Buat bensin cukup, Pak. Cukup. Buat konsumsi, 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 konsumsi. Dah cukuplah. Guna, Pak. Pokoknya itu Tante Caca ingat. Tante Caca simpen undangannya ibu sama undangannya mama kalian. Nah, yang Tante Caca gak simpen itu undangannya Mbak Bunga doang. Dita, aku udah gak kuat lagi nih. Laper banget. Kalika, semangat dong. Emang Kalika pengen makan masakannya Tante Caca terus. Tante Caca terus. Ya, Mo, mau makan? Nama burung. Nama burung. Nyeemplit. Kutilang. Daruda. Kepodang. Ini Bango. Sambil nunggu motor kelar servis paling enak es krim. Anto Wijaya! Saya? Wah! Bapak udah bikin muka saya belepotan. Bapak tau gak? Tanpa es krim, muka saya udah manis. Sekarang bayar hutang-hutang Bapak. Hmm, manis. Begini, Pak. Apaan sih, Pak? Hah? Dia ulang, ya? Tentang belah. Tentang belah. Ih, gak percaya. Ah, pasti Pak Anto ujung-jungnya ngibur. Tentang belah. Bapak ini kasih lihat, kan, Kak? Gak percaya, kan? Tuhan pakar. Tuh. Milainya gede banget, Pak. 20 miliar. Kalau Bapak mau, saya bisa kasih seperempatnya secara cuma-cuma buat Bapak. Buat temenin aja. Di mana? Saya dapet 5 miliar dong. Pintar. Pasti lulus SD. Itu es krim rasa coklat ya? Iya. Kebetulan coklat adalah favorit saya. Gak boleh. Sedikit. Eh. Ah, terlalu sedikit. Eh. Gak banyak-banyak. Sedikit aja, Pak. Eh. Eh. Mari, Pak. Tolong buangin. Brok. Brok. Iya, Bu. Belikan Ibu makan siang dong. Maaf, Bu. Bukannya saya gak mau beliin Ibu makan siang. Tapi mobil saya tuh dipakai Mas Antok, Ibu. Nah, Antok pergi kemana? Mas Antok sedang pergi memecahkan misteri. Tanggal berapakah pernikahan Bapak Ibu, Mas Antok Mbak Andin, dan saya sama Bunga, Bu. Demi Ibu? Iya, demi Ibu. Bu. Buat. Sebenernya Ibu tuh gak mau ngambek sama Bapak. Tapi Bapak masa gak inget besok itu hari ulang tahun pernikahannya? Oh. Jadi besok atau, Bu? Bu. Bu. Tapi awas. Kamu jangan bilang-bilang sama Bapak, ya. Kalau besok itu ulang tahun pernikahannya. Biar Bapak itu berusaha dan tau rasa. Iya, Bu. Pasti. Saya akan jaga rahasia. Saya gak akan bilang ke Bapak. Bener loh. Jangan bilang-bilang loh, ya. Bener. Bratah? 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 Bu. Jangan gitu dong, Bu. Ibu kan belum makan dari pagi. Ayo, Bu. Duduk ya. Ayo. Nah. Gitu, Bu. Iya kan? Ayo makanlah, Bu. Bapak aja. Bu, Bapak sih gampang. Ibu aja dulu. Bapak aja, dulu. Ibu. Bapak! Ibu. Bapak! Duda, kita makan bareng ya. Duda, nih kita makan setengah-setengah biar tambah musra. Asin banget sih. Asin. Ini pasti bukan ibu yang bikin, ini pasti caca. Tapi kalau ingat makanan asin gini, waktu kita pacaran dulu, ibu selalu masak makanan yang asin-asin gitu. Kode, pak. Biar pak cepat-cepat ngelamar ibu. Iya, ibu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, udah berapa puluh tahun lho, bu, kita nikah. Tapi hati bapak tuh masih cek-tekan kalau ngeliat ibu. Megang pisau. Bapak ini. Komplek ini banyak anjing ya. Pak Anto takut sama anjing. Eh, gak pernah. Gapak. Tuh, jalan perbuntuk nomor dua sampai tiga. Persis. Bener, bener, bener. Ya udah tanyain. Tak usah yang nanya, Pak Ante. Loh, yang punya mobil siapa? Saya. Yang nyetir siapa? Saya. Yang punya peta siapa? Saya. Masa bapak mau dulu santai dapet 50%? Betul. Iya, iya. Permisi. Permisi. Sampai. 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 Saya gak bisa manjak. Pak Anto, apa yang di sini? Pantau apa yang di sini? Dari semua tempat di mobil ini, tempat favorit saya di sini. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.